Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Selamat hari Rabu kawan, selamat beraktifitas kembali Untuk pagi ini saya dahulukan satu game dari European Jazz Club Cup 2024 Kawan yang sudah memainkan babak ketiga tadi malam Sementara ada delapan tim yang masih memetik poin sempurna kawan Sampai tiga babak ini Bisa kalian baca sendiri di tabelnya ada Super Jazz yang diperkuat oleh Domara Jukukes, Pragnananda, Abdusatrop, ada Alkaloid dan seterusnya kawan Nah game yang akan kita ulas ini salah satu permainan di tim Turkish Airlines kawan Di papan empat dari permainannya Nihal Sarin Yang diperkuat oleh Dimitri Andrikin, ada Parham juga, ada Amin Tabatabai kawan Mengalahkan SK Javes Modra dengan skor 5.5-5 Oke langsung saja ke papan analisis tanpa babibu lagi kawan Baru nanti agak siang sedikit saya akan lanjutkan Satu partai di titel 2D dari permainan Magnus Carlsen kawan Jalur modern, nah pion D pukul pion E4, kuda ambil balik pion E4 Ada kuda F6 dan kuda pukul kuda F6 Ambil balik menggunakan pion E Variasi Tartar Cover dari Garupan Defense Kalo kalian ambil menggunakan pion G, ini adalah variasi Larsen atau Bronze 10 kawan Tentu ya tujuannya untuk membuka lajur G ini Kembali lagi ke permainan aslinya variasi Tartar Cover Kita dapat variasi yang paling banyak diambil oleh Hitam Dipos disini kawan Ketimbang ambil balik menggunakan pion G Nah biasanya putih akan memperkuat pionnya langsung dengan pion C3 Yang akan dilanjutkan Hitam keluarkan gajah gelap untuk bisa rokade Nah gajah D3 rokade pendek Disini ada yang memainkan menteri ke peta C2 kawan Benteng skak, kemudian kuda ke E2 atau langsung ya Kuda ke E2, benteng E8 Nah baru menteri C2 atau rokade Tapi putih langsung keluarkan gajah terangnya ke peta C4 Untuk menekan peta F7 langsung Yang biasa akan dibalas Hitam keluarkan gajah gelap untuk bisa rokade Ada menteri E2 skak blokade oleh menteri kawan Kemudian langsung melakukan pertukaran ambil balik oleh raja Mungkin kuda FTK Nah kalian bisa melanjutkan geser benteng kah Atau mungkin gajah E6 kah disini Terserah kalian Kembali lagi ke permainan aslinya Jangan protes ya seperti biasa Bagi kawan-kawan yang baru mampir Wah admin ini banyak bicara langsung saja bang Ke gamenya Kita ingin nonton gamenya Tak perlu penjelasan admin Ya nonton saja Charlie Chaplin ya Video yang gak pakai suara Atau ya kalau kalian ingin melihat game yang satet-satet Ya ada channel-channel catur Indonesia lainnya Yang satet-satet kawan Jadi admin memilih ya segmen pasar seperti ini kawan Bagi kawan-kawan yang ingin belajar saja ke channel catur ini ya Jadi admin seperti biasa Memberikan banyak sekali opsi-opsi varian-varian yang ada di tahap pembukaan untuk memperkaya referensi pembukaan kalian kawan Bukan menunjukkan admin ini sok hebat atau apa ya Oke Kuda A6 Pilihan dari Nihal Sarin Kuda F3 Kuda langsung manuver kembali ke C7 Pilihan Nihal Sarin Rokade pendek Selanjutnya Gajah E7 Untuk persiapan Rokade Benteng E1 Tentu saja langsung Rokade Kawan jangan sampai diikuti menteri keluar ya Nah Rokade amankan raja Disini pion H3 Kemudian Gajah ke D6 Untuk menghindari tekanan Dan kuda siap di reposisi Mungkin Gajah tarik mundur bersama menteri nanti Untuk eksploitasi Ruang-ruang gelap Gajah D3 Disarankan oleh Stockfish di posisi ini kawan Untuk berikan tempat bagi pion Langsung untuk kuasai center Langkah yang bagus menurut engine Tapi memulih dengan langkah kuda D2 Disini Kemudian nih Hal Sarin Melangkah kuda ke pusat kawan Ke peta D5 Apakah siap lompat juga bersama gajah terang Untuk menekan pion G2 Pion H3 Ini membuat khawatir putih kawan Langsung tarik mundur gajahnya ke peta F1 Pemain putih mencoba bertahan Ya ini cukam nih kawan Ya juga untuk mempersiapkan pion C4 nya nanti ke depan Gajah C7 Berikan tempat bagi menteri kawan Karena sudah ditinggal oleh kuda ya Tidak ada lagi yang kontrol ruang gelap peta H2 ini Disini pion C4 terlebih dahulu ada kuda F4 Nah ada kuda ke E4 Lanjut putih kawan Untuk mencegah pergerakan menteri Diusir langsung dengan pion F5 Nah gajah sikat kuda F4 Inilah yang merupakan langkah kesalan putih Di tahap pembuka ini kawan Yaitu dia menyerahkan gajah gelapnya Sehingga ruang-ruang gelap nanti akan mudah dieksploitasi oleh hitam Langkah terbaiknya saat kuda mendapatkan serangan pion F5 Kuda ini simple tarik mundur saja ke peta C3 Kalaupun ada koneksi menteri gajah dan persiapan juga nanti memberikan ancaman kawan Nah disini bisa kalian usir Karena sudah ada gajah yang bisa mengawal pion H3 kalian Blokade dia konal gelap ini Sementara tak ada masalah buat pertahanan putih Tapi menyerahkan gajah gelap Sikat kuda F4 Ambil balik oleh gajah Kemudian kuda ke C3 Gajah tarik mundur lagi ke C7 Siap-siap menteri juga keluar Dihentikan dengan pion C5 Kemudian ada gajah E6 Untuk melanjutkan pengembangan Menteri naik ke petak D2 Koneksikan dua benteng dan juga mengawasi petak G5 kawan Menteri naik ke petak D7 Bersama gajah terang sekarang Tapi masih cukup kuat ruang-ruang terang ini kawan Yang lemah ini ruang gelap Karena sudah ditinggal oleh gajah gelap Pion B4 Ada benteng AD8 Lanjut nih Hal Sarin Disini benteng AD1 Kemudian gajah tarik mundur ke petak B8 Sniper disembunyikan kawan Berikan ruang bagi menteri Lagi-lagi ingin eksploitasi ruang gelap Pion F4 Atau menteri ke petak E3 kawan Kalaupun ada menteri C7 disini Kalian bisa mencoba dengan pion G3 Tidak ada masalah Melih dorong pion F4 Malah membuka ruang-ruang gelap kawan Coba lihat Menciptakan kelemahan-kelemahan Banyak sekali kelemahan yang ada pada putih ini kawan Memang terlihat blokade diagonal gelap ini Tapi juga di diagonal ini Terbuka pion lemah Banyak sekali Kelemahan-kelemahan putih di posisi ini kawan Nah nih Hal Sarin langsung dobrak dengan pion G5 nya Lagi-lagi Idenya untuk membuka diagonal gelap ini Diperkuat dengan pion G3 Kemudian nih Hal Sarin tetap membuka permainan pion G Dipukul pion F4 Tidak langsung diladeni kawan Dengan langkah kuda E2 Langkah bagus Kalau kalian ladeni Coba lihat kawan Menteri ini akan bergerak ke petak C7 Untuk menekan pion ini Buka akses benteng di lajur D Menekan pion ini juga kawan Mungkin Raja akan juga bergeser Akan dikuti benteng ke lajur G Kurang bagus Buat putih Jadi Langkah kuda ke E2 Nah disini pion H6 Tidak meladeni pertukaran pion lagi Untuk mendapatkan materi Malah memberikan jalan bagi menteri untuk keluar Kalian akan kehilangan kesempatan Untuk memperbaiki posisi Karena putih akan mencoba bermain remis Bermain aman saja kawan Jadi tahan diri dengan pion H6 Berikan ruang pergerakan bagi Raja kawan Dan benteng siap mengikuti ke lajur G Dan kuda ambil pion F4 sekarang Raja H7 berikan tempat bagi benteng Kemudian disini gajah G2 Benteng G8 Menteri bergeser ke F2 Tetap mengawasi pionnya kawan Dan mengawasi pion G3 nya dari ancaman benteng Benteng angkat naik ke petak G5 Benteng satunya siap juga Ditumpuk di lajur Geolini Halsarin Disini benteng E3 Untuk memperkuat baris ketiganya Benteng DG8 Benteng D2 Untuk memperkuat baris keduanya sekarang Dan Nihalsarin mulai dorong pion H5 nya Disini Raja bergeser ke H1 Dorong pion H4 Dan putih melatininya Kembali melakukan kesalan Langkah terbaiknya Sikat gajah terlebih dahulu Kalau ada pion pukul pion ancaman menteri kawan Ya kalian bisa melanjutkan Kuda ambil benteng tim puskak Tidak mungkin akan ambil pion Jadi ambil terlebih dahulu dengan pion kawan Kuda di petak E6 ini Nah kalian dorong pion G4 Tujuannya buka Jalan bagi menteri untuk hajar pion ini kawan Mungkin benteng hitam ini akan diangkat Benteng D8 naik ke petak G6 Untuk tetap berkoneksi dengan benteng kawan Agar nanti kalau ada skak ini Raja masih bisa bergerak Dan benteng-benteng ini aman Mungkin berlanjut dengan langkah Benteng di double Menumpuk pion Permainan dirasa masih cukup imbang kawan Oke kembali lagi ke permainan aslinya Jadi malah membuka lajur G kawan Dengan pion G pukul pion H4 Nihal Sarin korbankan benteng Korban kualitas benteng ambil gajah G2 Ambil balik oleh kuda Ya kalau kalian dengan menteri silahkan Kalau mau coba Kuda ambil balik benteng G2 Apa ide Nihal Sarin? Idenya adalah gajah D5 Coba lihat ya korban kualitas benteng Tapi gantinya adalah sniper ini kawan Kuda dalam posisi kena kunci Disney Dan juga ada sniper gelap Juga kuasai diagonal B8 H2 Menteri siap mengikutinya Dorong pion dan jalan juga terbuka Bagi menteri nanti ke depan Menteri F1 Untuk berikan jalan akses bagi benteng Menjaga kuda kawan Nah disini pion F4 Ancam benteng Buka jalan juga Bagi menteri Benteng F3 diserahkan Disini benteng G3 Blokade kawan Jadi menteri bisa sikat pion H3 Kalian bisa juga langsung Ambil benteng ini kawan Ambil balik oleh menteri Selepas itu kalian bermain dengan Benteng G3 Ancam menteri Dan persiapan juga Melucuti pion Disney Tak ada masalah bagi hitam Hitam masih bisa menang Tapi dengan benteng G3 Benteng pukul benteng Ambil balik oleh pion Tetap menteri Mengincar pion H3 kawan Dan ancaman skak mat Disini menteri D3 skak Juga berikan ruang bagi raja Untuk lari kawan Raja hitam bergeser ke G7 Kemudian raja G1 Menteri ambil pion H3 Masih ada ancaman skak mat kawan disini Nah menteri ke peta E3 Kemudian menteri H2 skak Raja bergeser ke F1 Dan gajah G4 skak Di posisi ini Putih menyerah Karena ancamannya serius kawan Ancaman bisa skak mat Kalau salah melangkah Kalau blokade dengan benteng E2 Ya ancaman skak mat ya Atau kalian bisa kehilangan menteri Menteri H1 skak Ya tak ada pilihan lain ya Ya tidak skak mat Cuma kalian akan kehilangan Menteri kawan Percuma juga Nah kalau benteng blokade Dengan peta D3 disini Tetap menteri H1 skak Raja bergeser ke E2 Dikuti menteri ambil kuda skak Sampai disini Tak perlu kita lanjutkan lagi ya Oke Itulah kawan Game cantik di babak ketiga Dari permainan nihal sarin Korban benteng Korban kualitas pertukaran kawan Dan dengan kekuatan 2 snipernya Mengunci posisi Raja Putih tadi Oke semoga permainan kedua Pemainan bisa menghibur kalian Dan Ada beberapa game Nanti yang cukup bagus Untuk bisa kita ulas kawan Kalau dari USC Championship Saya rasa tidak terlalu menarik Gamenya Tapi tetap akan kita ulas Saya simpan buat nanti sore Admin bingung Mau mengulas titel TSD Atau ada satu game kawan Satu game yang memecahkan Rekor dunia percaturan Nanti saja kita bahas Masih hidden Oke Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati